Aku belajar dengan ini Aku belajar dengan ini Aku belajar dengan ini Aku belajar dengan ini Mari bersih, bersih Mari bersih bersih Mari bersih Bersih Hmm..Okay Fight!! selamat menikmati kalian nontonin orang cuci piring udah dicuci belum tuh piring di dapur cuci dulu sana bawa hpnya sambil ditonton saya ya selamat menikmati 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 jadi hari ini selamat menikmati 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 hari ini selamat menikmati selamat menikmati dari kehidupan selamat menikmati 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 Ini lap bersih ya Saudara-saudara sekalian Sebangsa setanah air ini lap Bersih baru Diambil dari lemari Ini karena jamurnya kan Aku cuci jadi basah Karena aku gak mau jamur terlalu Mengandung banyak air Sebenarnya jamur itu kan katanya gak usah dicuci Dikupas aja dibersihin Cuman aku gak pede gitu kalau misalnya Gak dicuci Gitu ya Ini aku akan bagi dua ya Soalnya aku juga mau bikin Mushroom gravy Yang buat gravy yang gede-gede kali ya Yang gede-gede kayak gini Buat gravy Dan sisanya aku mau gabungkan dengan Roasted vegetables Ini mau aku bagi dua aja Ya bagi dua aja Seperti itu Kita masukkan ke dalam wadah Kemudian ada Capsicum Atau Apa namanya Bell pepper Atau apa namanya Paprika ya Paprika merah Ini buangnya kayak gini nih Jadi gak blepotan Tara Dan ini yang putih-putihnya Aku buang-buangnya Kita Gini aja deh potongnya Gini Masuk Putih-putih Juga ada wortel Ternyata kita bagi empat deh Gini aja Motongnya Masuk juga Ada terong juga Terong ungu yang kecil Kita bagi belah dua aja Gini Masuk juga Dan yang terakhir adalah Kentang Kentangnya Gimana ya Motongnya Gini aja deh Kayak gini aja Kotak-kotak aja Kemudian Bawang putih ya Bawang putihnya Gak usah dikupas ya Kalau bersih kayak gini Soalnya ini kan Bawang putih Lapisan dalamnya Nih Kalau bawang putih disini tuh Ada lapisan luarnya Gitu ya Kemudian Lapisan dalamnya tuh Bersih gitu ya Kemudian Kita masukkan ke sini juga Semuanya Dan sekarang Kita akan Bumbui semuanya Dengan garam Dan juga Black pepper Kemudian Aku mau tambahkan Thyme Dan juga Oregano Kemudian Tambahkan Sedikit Chili flakes Ini Optional ya Chili flakes tuh Apa namanya Bubuk cabai yang kasar ya Kemudian Aku juga Mau tambahkan Paprika Ini paprika Biasa ya Bukan yang smoke Dan Tentu saja Olive oil Atau Minyak zaitun Dan kita Aduk semuanya Ratakan Bumbunya Ada sayuran Ijo nya ya Kalau misalnya Kalian ada buncis Tambahkan buncis ya Atau brokoli Atau Coli flower Atau zucchini Karena aku lagi Nggak ada Oke Ini sudah tercampur Rata Kita sisihkan dulu Dan sekarang Aku akan Bumbui kentang Dengan bumbu yang sama Kenapa aku pisahkan Dikarenakan Si kentang ini Matangnya tuh Lebih lama ya Daripada sayuran Yang lainnya Jadi Aku akan Masak ini duluan Gitu ya Baru Setelah itu Masuk sayuran Yang lainnya Ditambahkan Gitu ya Soalnya kan Tekstur dari kentang Itu lebih Lebih ini ya Lebih keras Kalau misalnya Aku bikin potato wedges aja Membutuhkan waktu Kurang lebih 45 menit Gitu ya Sementara sayuran Yang lainnya itu Proses Pematangannya Lebih cepat Gitu ya Kita siapin Loyangnya Dan aku Selalu Gunakan Yang namanya Fortune paper Atau Kertas roti ya Supaya Membersihkan Loyangnya itu Mudah Masak Kentangnya Dulu Kita masukkan dulu Kentangnya Kedalam oven Selama Kurang lebih 15 menitan Oke ini Udah 15 menit Kita Angkat Dan sekarang Kita akan Tambahkan Sayuran Yang lainnya Yang lainnya Kemudian Semuanya Masukkan Kemudian Kita Masukkan lagi Dalam oven Dan kita Panggang Sampai matang Kurang lebih 20 menitan Kalau misalnya Belum matang banget Boleh tambahin lagi 10 menit Oke 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 Roastednya Udah Matang Ini jadinya Aku panggang Selama 25 menit Suamiku baru pulang kerja Kita suruh Suamiku cobain Apa ini Roasted Vegetables Ada Mushroom Carrots Dan Capsaicum Tidak You like it Siamis Nek But where the meat Not Cid Mana dagingnya Katanya Kemudian Aku juga Mau masak Nasi Sekarang Nih Kalau pancinya Udah panas Tadi aku Masukkan Minyak Samin Ya Atau Ghee Tadi Tidak Kerekam Kemudian tambahkan vermicelli Vermicelli itu adalah salah satu jenis pasta ya Yang bentuknya seperti soun gitu ya kecilnya Tapi dia patah-patah Dan kita akan masak ini sampai kecoklatan ya Kemudian setelah kecoklatan seperti ini Kita masukkan beras yang sudah dibersihkan Kemudian masukkan air panas Tambahkan garam Dan juga kaldu ayam Kemudian kita aduk Dan kita diamkan dulu sampai mendidih ya Kalau airnya sudah berkurang seperti ini Jadi permukaan air dan nasi sudah sama Aku akan tutup Dan kemudian kecilkan apinya Dengan menggunakan api lilin Dan kita akan masak selama kurang lebih 15 menit ya Set timer untuk 15 menit please Sekarang kita potong-potong sayuran lainnya Untuk membuat gravy ya Mushroom gravy Begini aja ya Kemudian bawang putih Kita cincang Kemudian bawang bombay Bawang-bawangnya ini banget ya Mini banget Cincang juga Cukup Tambahin sedikit olive oil Dan tambahkan juga sedikit butter Kemudian tambahkan bawang bombay Kita tumis sampai harum ya Tapi jangan sampai gosong Sampai ini aja Sampai apa namanya Sampai layu Kalau bawang bombay Sudah wangi Kita masukkan jamurnya Dan kita akan masak Sampai dia nanti berair Kemudian sampai airnya mengering Nah gini ya Setelah dimasak beberapa menit Si jamurnya itu akan mengeluarkan cairan seperti ini Nah sekarang kita akan memasaknya Sampai si airnya itu menguap Dan sampai kering gitu ya Sampai gak ada airnya lagi Setelah jamurnya kecoklatan seperti ini Kita masukkan sedikit tepung terigu Dan diaduk Kemudian masukkan kaldu ayam Atau kaldu apa aja yang kalian punya Tambahkan sedikit garam Dan juga black pepper Aduk Nah kalau dia mendidih seperti ini Aku akan masak dengan Menggunakan api yang sangat kecil sekali Malah mati apinya Eh mati lagi Yeay Oke Dan kita akan masak secara perlahan Sampai gravenya mengental dengan sempurna Oke Ini gravenya udah selesai Udah matang Kekentalannya seperti ini Ya Kita matikan apinya Dan siap untuk dihidangkan Dan sekarang Ini dagingnya sudah dibersihkan Dan juga sudah dikeringkan ya Jadi jangan sampai ada air-airnya Kita tambahkan garam Dan juga black pepper Atau lada hitam Kita tekan-tekan Biar dia meresap Kemudian sebelahnya juga Kita kasih garam juga Dan black pepper juga ya Kita pijat-pijat Biar gak pegau Lagingnya Nah akhirnya sekarang Kita akan masak dagingnya Kita panaskan dulu Wajannya sampai panas banget Kemudian kita tambahkan Olive oil Say good, Nick I know you need meat You'll get meat You'll get meat Okay Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Is it yummy? Oh my god Careful, that's hot You silly This is very delicious How do you do it? With magic Come Do it with magic Turn off the timer It's for the rice Seto be Seto be I go shower, okay? Yes, that's better Please Yeah, yeah That's right You don't wanna move later You have so many No, why not? Change it Silly Silly, silly butter Kemudian kalau minyaknya sudah berasap seperti ini ya Karena kita mau siring dagingnya Jadi untuk mendapatkan warna yang coklat banget gitu ya Kita masukkan Satu lagi Kemudian setelah satu menit Kita dibalikkan Kemudian aku tambahkan bawang putih yang masih berprest Dan juga Thime Gini ya Sama dengan yang tadi untuk roast it 7 table Yang buahnya Kita taruh bawangnya Tambahkan thime lagi Sebelahnya juga Kemudian tambahkan butter Ini kalau sudah disiap seperti ini ya Untuk mendapatkan warna yang matang seperti ini Sebenarnya kalian bisa lanjut masak di atas bagian ini Tapi sekarang aku akan masaknya di dalam oven ya Ini aku akan panggang di dalam oven Dengan suhu 200 derajat celcius Kurang lebih 10 menitan ya Oke ini udah 10 menit Oh 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 That's hot Oke ini sekarang sebelum disajikan Kita akan istirahatkan dulu Selama kurang lebih 5 menit ya Alhamdulillah Masaknya udah selesai Sekarang tinggal makan Mari kita cicipin dulu buat kalian Seperti biasa Sebelum saya memakannya dengan suami saya tersinta Ini lime steaknya Satu buat aku Satu buat suamiku Ini ada gravynya Nanti dituang disini Kemudian ada nasi Dan juga roasted vegetables Kita tambahin gravynya Atasnya Kemudian tambahkan nasi Roasted vegetablesnya juga Oke kita cobain steaknya Oke Bismillah Enak banget Wajib dicoba di rumah Ya Roasted vegetablesnya Nasi Alhamdulillah Enak banget Kita mau makan dulu ya Do you like the food? It's marvelous It's amazing It's good Perfect Can I see your thumbs? Down a bit Down a bit That means delicious That means very delicious Very delicious Terus kita mau minumnya ini Horses yang rasa lemon Ini non-alkoholic ya Tuh Baca enggak? Non-alkoholic malt beverage lemon Ini mau air soda rasa lemon Ya Makan dulu No problem We are so far We are so far We are so far We are so far Tambahin monton Netflix Tabulle 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 rasa What does it mean? Do you? I don't know Could not find the meaning Did you try? Ya You did It's good Good Seris I can't eat it I'm tired I'm tired I'll eat it I'll eat it In the middle of the night I'll edit it St. Antonis Hospital St. Antonis Hospital She remembers the phone She will call someone now I don't want to get from the side Peta Hmm 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 So you remember our dinner? I don't know I don't know Yeah Yeah Thank you Danke Terima kasih.